Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazanah, Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini Pemirsa Khazanah Peristiwa tsunami yang menghantam Selat Sunda Akhir Desember lalu Menyisakan luka bagi masyarakat tanah air Khususnya bagi warga pesisir Banten dan Lampung Tercatat ratusan orang meninggal Ribuan orang mengalami luka Dan puluhan orang hilang Akibat peristiwa ini Akan tetapi Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya stabil Ada fenomena tak biasa Di daerah terkena bencana tsunami tersebut Yaitu Masyarakat sekitar enggan mengkonsumsi ikan Fenomena tidak mau makan ikan ini Tak hanya dialami masyarakat asal daerah bencana Sebagian masyarakat di luar daerah pun Enggan makan ikan yang berasal dari perairan bekas bencana Kalau saya sih agak ngeri-ngeri Gimana gitu Ya karena banyak korban yang belum ditemukan Jadi mungkin Sebaiknya pemerintah Perlu Melakukan tindakan apa Supaya Masyarakat juga bisa Enak mengkonsumsikan Di sekitar situ Untuk saat ini sih Kalau saya sendiri Kalau pas denger ada Tsunami kayak gitu Sampai saat ini saya belum makan ikan gitu Karena emang denger-denger sih Isunya katanya Udah Apa Ikan-ikan itu Makanin korban yang tenggelam lah Yang hanyut Yang ke bawah air Kayak gitu Gak apa-apa Saya emang dari kemarin juga udah makan ikan Kalau gak masalah Sebelumnya Fenomena turunnya konsumsi ikan Akibat bencana juga terjadi Di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah Pada bulan September lalu Begitu juga yang terjadi Di Kalimantan Selatan Yang diperkirakan stigma ini Dipengaruhi jatuhnya pesawat Lion Air JT610 Di perairan Karawang Pada Oktober 2018 Peristiwa-peristiwa tersebut Mengakibatkan masyarakat enggan Dan tidak mau mengkonsumsi ikan Yang ditangkap dari perairan terjadinya bencana Hal ini dikarenakan Stigma atau anggapan masyarakat yang mengatakan Ikan di laut bisa jadi mengkonsumsi korban bencana Yang terseret arus tsunami Sehingga ikan tersebut menjadi tidak layak konsumsi Bahkan ada yang beranggapan Jika mengkonsumsi ikan laut Bisa jadi mengkonsumsi saudaranya sendiri Lalu bagaimana pandangan Islam terkait masalah ini? Ayo makan ikan Karena ikan itu banyak Mengandung yang menyehatkan kepada manusia Dan At-tahu rumauhu Walhillu maitatuhu Jadi Hadis menyampaikan bahwa air laut itu suci Dan mensucikan Walhillu maitatuhu Dan bangkai dari laut itu Hukumnya Halal untuk dikonsumsi Artinya apa? Hewan-hewan yang ada di laut Ikan-ikan yang ada di laut Itu halal untuk dikonsumsi Kalau ternyata Ada ikan Yang makan orang Ikan yang makan bangkai orang Ikan makan kotoran orang Yang najis Hukumnya tetap halal Hanya saja Harus dibersihkan dari najisnya dulu Karena ketika Ikan makan yang najis Makan yang haram Kalau sudah jadi daging Maka dia menjadi daging yang halal Jadi daging ikan Tapi kalau dia masih terpisah dari ikan Masih ada di perutnya Dia harus dibuang Tidak boleh ikut dimakan Gitu ya Kalau memang ini ada ikan Lalu kita khawatir nih Ikan ini makan kotoran orang Atau makan bangkai orang Karena sekarang Maunya ada tsunami lah Seperti selat Sunda itu Kalau Anda ragu Dan Anda bimbang Dan merasa jijik Melihat ikan Jangan dimakan Karena satu yang menjijikan Kalau dimakan Hukumnya adalah haram Jadi zatiahnya halal Tapi proses orang yang tak menerima Secara perasaan Merasa jijik Itu yang membuat haram Direkturat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Juga menegaskan Ikan laut dari perairan Manapun aman dikonsumsi Sebab tidak ada kaitannya Dengan korban tsunami Atau korban bencana lainnya Yang mungkin memakan Jasad korban di laut Adalah hiu Namun hiu Bukan jenis ikan Yang umum dikonsumsi Ikan yang biasa dikonsumsi Masyarakat Hanya memakan Plankton Dan ikan-ikan kecil Jadi kemungkinan Ikan-ikan tersebut Memakan jasad korban bencana Sangat kecil Bahkan mendekati nihil Wallahuaklam diso'a Pemirsa khasana Inilah hujan meteor kuadrantit Indah bukan? Menurut organisasi meteor internasional Di tahun 2019 ini Puncak hujan meteor kuadrantit Terjadi di tanggal 3 sampai 4 Januari lalu Meski demikian Pemandangan jatuhnya meteor ini Bisa dinikmati Sampai tanggal 12 Januari nanti Namun dengan intensitas yang semakin menurun Dari Indonesia Posisi hujan meteor ini Tepat di sebelah timur laut Hujan kuadrantit Terjadi setiap bulan Januari Hujan ini menghasilkan hingga 120 meteor per jam Nama kuadrantit Diberikan karena Meteor itu tampaknya berasal Dari bekas rasi bintang Bernama Kuadrans muralis Atau sekarang dikenal dengan Rasi bintang put Hingga hujan meteor ini Kadang disebut Butits Bintang-bintang jatuh itu Melaju dengan kecepatan 41 km per detik Ketika bergesekan dengan Atmosfer bumi Muncullah ekor cahaya yang indah Meteor-meteor itu pun Kebanyakan hancur total Ketika bergesekan Lucunya Seringkali ketika kita memandang Bintang berkelebat seperti ini Serta merta orang-orang mengatakan Make a wish Atau panjatkan doa Entah dari mana budaya ini berasal Seakan-akan ada pretensi Bahwa berdoa Ketika melihat bintang jatuh itu Doa akan dikabulkan Atau bahkan ada keyakinan Seakan-akan bintang Atau dewa-dewa di langit Yang mengabulkan doa Benarkah demikian? Al-Quran Al-Karim menyebut Fenomena meteor ini Dengan pemahaman berbeda Sesungguhnya aku telah menghias langit Yang terdekat dengan hiasan Yaitu bintang-bintang Dan telah memeliharanya Sebenar-benarnya Dari setiap setan Yang sangat durhaka Setan-setan itu Tidak dapat mendengar-dengarkan Pembicaraan para malaikat Dan mereka dilempari Dari segala penjuru Untuk mengusir mereka Dan bagi mereka Siksaan yang kekal Akan tetapi barang siapa Di antara mereka Yang mencuri-curi pembicaraan Maka ia dikejar oleh Sunuh api yang terang Al-Quran Surah As-Sofa Ayat 6 hingga 10 Ayat ini menegaskan Selain fungsi hiasan Allah menciptakan Bintang-bintang di langit Sebagai Rujum Lishayyatin Atau alat untuk Melempar setan Para ulama menduga Bahwa kalimat Rujuman Lishayyatin Atau alat-alat Pelempar setan Yang dimaksud disini adalah Meteor Karena tidak mungkin Bintang-bintang Yang sedemikian besar Meninggalkan posisinya Untuk melontar Jin yang mencuri ringar Ada juga pakar yang mengatakan Bahwa lontaran panah api itu Bukan meteor Tetapi adalah Sinar kosmis Yang bersumber dari Bintang-bintang Yang terpencar Di alam raya Ulama kotadah rahimahullah Menafsirkan ayat ini Dengan hadith Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Allah menciptakan Bintang untuk Tiga hal Allah jadikan sebagai Penghias langit Sebagai pelempar setan Dan sebagai Tanda alam Untuk petunjuk arah Maka siapa yang Menggali tentang Bintang Selain tiga hal tersebut Dia keliru Menyanyiakan jatahnya Dan membebani diri Dengan sesuatu yang Sama sekali Dia tidak memiliki Modal ilmu Tentangnya Berdasarkan penjelasan Nabi Maka meteor Tergolong sebagai Sebuah bintang Yang tercipta Untuk melempar setan Secara lebih merinci Imam Ash-Shawqani Menjelaskan bahwa Allah menjadikan meteor Sebuah batu rajam Untuk melempar setan Lalu mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Merajam Atau melempari setan Atau jin dengan meteor Atau bola api di langit Beberapa riwayat Menyebutkan dahulu Sebelum diutus Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jin dan setan Dengan mudah Naik ke langit Dengan tenang Dan bebas Untuk mencuri-curi Dengan pembicaraan Para malaikat Perbincangan para malaikat Tentang informasi Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Itulah Yang dicuri jin Lalu disampaikanlah Informasi itu Pada para dukun Dan tukang ramal Di bumi Oleh karena itu Perdukunan pada masa Sebelum Rasul Sallallahu alaihi wasallam Selalu mendapat tempat Yang mulia Di masyarakat Namun setelah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diutus Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Rasul Para jin itu Kaget Karena mendapati Langit telah Dijaga ketat Oleh para malaikat Dan melemparinya Dengan bola api Hal ini diakui Oleh para setan Dan jin Seperti yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya Kami dahulu Dapat menduduki Beberapa tempat Di langit itu Untuk mendengar-dengarkan Berita-beritanya Tetapi sekarang Barang siapa Yang mencoba Mendengar-dengarkan Seperti itu Tentu akan menjumpai Panah api Yang mengintai Untuk membakarnya Dan sesungguhnya Kami tidak mengetahui Dengan adanya Penjagaan itu Apakah keburukan Yang dikehendaki Bagi orang yang di bumi Ataukah Tuhan mereka Mengendaki kebaikan Bagi mereka Al-Quran Surah Al-Jin Ayat 9 hingga 10 Perbincangan di langit Yang dicuri Dengar oleh Para jin dan setan Itulah Yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadith Riwayat Bukhari Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan Suatu ketetapan Para malaikat Merendahkan sayap Mereka Pertanda tunduk Pada ketetapannya Bagaikan rantai Yang menyentuh batu Yang halus Serta takut kepadanya Maka apabila Ketakutan mereka Telah reda Sebagian mereka Bertanya kepada Sebagian yang lain Apa yang disampaikan Tuhan Maka yang ini Menjawab kepada Yang bertanya Ketika itu Para jin yang Mencuri-curi pendengaran Dalam keadaan Seperti ini Perawi hadith itu Menunjukkan tangan kanannya Dengan merenggangkan Jari-jarinya Satu di atas yang lain Ketika itu Boleh jadi Yang mencuri pendengaran Terkena semburan api Sehingga membakarnya Dan boleh jadi pula Ia luput dari semburannya Sehingga ia menyampaikan Kepada jin yang ada Di bawahnya Dan akhirnya Sampai ke bumi Dan diterima oleh Tukang sihir Lalu ia berbohong Seratus kebohongan Dan ia percaya Jadi dengan demikian Bisa jadi hujan Meteor kuadratit Yang selalu terjadi Di tiap awal tahun ini Merupakan perwujudan Banyaknya setan Yang berupaya Mencuri dengar Pembicaraan Allah Dan malaikat Bukankah hampir Di setiap awal tahun Bermunculan Prediksi-prediksi Para pramal Yang mencoba Mencari ketenaran Bukankah Di setiap awal tahun Setiap orang yang Lemah imannya Berupaya mencari Tahu masa depannya Wallahu aklam Namun Yang umat muslim Imani Upaya jin dan setan Mencuri dengar Selalu diusik oleh Semburan panah-panah api Jadi para jin Inilah yang mencuri Dengar Pembicaraan malaikat Dan kemudian Membocorkannya kepada Manusia-manusia Peramal Walaupun hanya Sepotong-sepotong Atau bahkan Keliru Karena seringkali Ditambah-tambah Atau dibumbui Informasi yang Setengah-setengah tersebut Oleh peramal-peramal Inilah yang Difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat As-Syu'ara Apakah akan Aku beritakan Kepadamu Kepada siapa Setan-setan itu turun Mereka turun Kepada setiap Pendusta Lagi banyak dosa Al-Quran Surah As-Syu'ara Ayat 221 Hingga 222 Itu sebabnya Rasul Muhammad S.A.W. Melarang umatnya Untuk mempercayai Ucapan dukun Atau tukang ramal Karena banyak Menyampaikan Kedustaan Bahkan Rasul S.A.W. Mengingatkan kita Dalam hadithnya Barang siapa Mendatangi peramal Lalu menanyakan Kepadanya Tentang sesuatu Maka tidak Diterima solatnya Selama 40 hari Hadith riwayat Muslim Bahkan Imam Abu Daud Meriwayatkan Dari Abu Hurairah R.A.W. Bahwa Nabi S.A.W. Bersabda Barang siapa Mendatangi dukun Lalu mempercayai Apa yang diucapkannya Maka ia telah Kafir Terhadap apa yang Diturunkan Kepada Muhammad Hadith riwayat Abu Daud Wallahuaklam Biswawah Pemirsa Khisana Ada anggapan Bahwa manusia Tinggal di bumi Karena kesalahan Nabi Adam A.W. Benarkah demikian? Bagaimana Bila Nabi Adam Tidak memakan Buah Khuldi Apakah manusia Tetap tinggal Di surga? Pemirsa Khisana Abu Hurairah Pernah Meriwayatkan Suatu hari Nabi Muhammad S.A.W. Mengisahkan Perdebatan Di antara Nabi Musa Dan Adam A.W. Beliau Bersabda Adam dan Musa Pernah berbantahan Ketika itu Musa berkata Wahai Adam Engkau adalah Bapak kami Tetapi Engkau telah Mengecewakan kami Karena menyebabkan Kami keluar dari Surga Kemudian Adam menjawab Engkau Wahai Musa Engkau telah Dipilih dan Dimuliakan oleh Allah S.W.T Dengan kehendak Yang kau dapat Bercakap-cakap Dengannya Apakah engkau Mencelaku Karena urusan Yang telah Ditakdirkan Allah Atasku Sejak 40 tahun Sebelum Aku Diciptakannya Berdasarkan Hadith ini Imam Ibnu Kathir Berpendapat Bahwa turunnya Nabi Adam A.S. Ke bumi Telah menjadi Takdir Dan ketetapan Allah Terlebih Nabi Adam A.S. Dan Hawa Telah memohon Ampunan Kepada Allah Atas dosa Yang dilakukannya Keduanya Berkata Ya Rabb Kami Kami telah Menganiaya Diri kami Sendiri Dan jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Dan memberi Rahmat Kepada Kami Niscaya Pastilah Kami Termasuk Orang-orang Yang Merugi Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 23 Imam Ibnu Qayyim Berpendapat Allah Menerima Doa Taubat Dari Nabi Adam A.S. Dan Hawa Pendapat Ini Menguatkan Keyakinan Mayoritas Ulama Bahwa Semenjak Masa Pencipta Allah Telah Menetapkan Adam Dan seluruh Anak Keturunannya Akan Hidup Dan Tinggal Di Bumi Ada Beberapa Pelajaran Yang Bisa Dipetik Dari Kisah Perdebatan Antara Nabi Musa Dan Adam A.S. Muhammad Bin Hamid Bin Abdul Wahab Berpendapat Islam Memperbolehkan Perdebatan Dan Adu Argumentasi Berdebat Bukanlah Perkara Haram Sepanjang Diniatkan Untuk Mencari Pemecahan Terbaik Atas Sebuah Masalah Selain Itu Seorang Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Diwajibkan Untuk Bertaubat Dari Kemaksiatan Yang Pernah Ia Lakukan Baik Kesalahan Itu Dilakukan Dengan Sengaja Atau Tidak Pemirsa Khesanah Manusia Harus Mewaspadai Tipu Daya Atau Talbis Iblis Sesungguhnya Makhluk Terlaknat Ini Telah Berjanji Untuk Menggoda Adam Dan Seluruh Anak Keturunannya Sebagaimana Firman Allah Dalam Surah Ayat Ke 82 Wahai Tuhanku Demi Kekuasaan Dan Kemuliaan Engkau Berilah Aku Kesempatan Untuk Menggoda Dan Menyesatkan Manusia Dari Jalan Engkau Dengan Menjadikan Mereka Memandang Baik Perbuatan Buruk Dan Maksiat Yang Mereka Kerjakan Talbis Atau Tipu Daya Iblis Kepada Sang Manusia Pertama Menyebabkan Ayah Dan Ibu Kita Kehilangan Status Sebagai Penghuni Surga Lalu Bagaimana Dengan Anggapan Bahwa Semua Manusia Pasti Akan Masuk Surga Apakah Hal Ini Benar Pemirsa Hezanah Hikmah Lain Dari Kisah Turunnya Nabi Adam Ke Bumi Adalah Bahwa Manusia Memiliki Kampung Halaman Abadi Bernama Surga Sehingga Seluruh Manusia Pasti Akan Menjadi Penghuninya Namun Surga Adalah Tempat Yang Eksklusif Hanya Diperuntukkan Bagi Umat Muslim Yang Bertaubat Atas Segala Kesalahannya Beruntunglah Orang-orang Yang Tetap Berislam Dan Beriman Hingga Ajal Menjemputnya Namun Bagi Seorang Muslim Yang Belum Sempat Bertaubat Mereka Akan Berstatus Sebagai Jahannam Yon Yaitu Orang-orang Yang Terlebih Dahulu Masuk Neraka Sebelum Menghuni Surga Tujuan Allah Menempatkan Mereka Di Dalam Neraka Adalah Mensucikan Mereka Dari Dosa-dosa Yang Telah Mereka Perbuat Selama Hidup Di Dunia Selain Bertaubat Salah Satu Kunci Surga Adalah Meyakini Bahwa Kehidupan Akhirat Abadi Sedangkan Hidup Di Dunia Hanya Sementara Tak Pelak Kiranya Jika Rasulullah Sallallahu Menjelaskan Bahwa Hidup Di Dunia Ini Bagaikan Jalan Hidup Seorang Musyafir Suatu Hari Beliau Pernah Menyampaikan Nasihat Kepada Ibnu Umar Rasulullah Sallallahu Pernah Memegang Kedua Pundak Kusraya Bersabda Jadilah Engkau Di Dunia Seperti Orang Asing Atau Musyafir Jika Engkau Berada Di Surih Hari Jangan Menunggu Datangnya Pagi Dan Jika Engkau Berada Pada Waktu Pagi Hari Jangan Menunggu Datangnya Surih Pergunakan Masa Sehat Sebelum Sakit Dan Masa Hidup Sebelum Mati Hadith Riwayat Bukhari Jadilah Engkau Di Dunia Seperti Orang Asing Atau Musyafir Ibnu Qoyim Berpendapat Manusia Sejati Pasti Memiliki Rasa Rindu Cinta Dan Harapan Agar Kembali Tinggal Di Surga Karena Surgalah Kampung Halaman Yang Abadi Nan Hakiki Wallahu A'lam Bis So' Pemirsa Khazanah Rasulullah Sallallahu A'lam Bersabda Sesungguhnya Amalan Yang pertama Kali Dihisab Dari Manusia Di Hari Kiamat Nanti Adalah Solat Allah Yang Maha Agung Dan Maha Perkasa Berfirman Kepada Malaikatnya Sedangkan Dia Lebih Tahu Tentang Apa Yang Ditanyakannya Itu Lihatlah Solat Hambaku Apakah Dia Melakukannya Secara Sempurna Ataukah Ada Yang Kurang Jika Solatnya Sempurna Maka Akan Dicatat Baginya Pahala Yang Sempurna Sebaliknya Jika Dalam Solatnya Ada Sedikit Kekurangan Maka Allah Berfirman Lihatlah Apakah Hambaku Memiliki Solat Sunnah Jika Dia Memiliki Solat Sunnah Allah Berfirman Tutuplah Kekurangan Yang Ada Pada Solat Wajibnya Dengan Solat Sunnah Kemudian Amalan Lainnya Juga Akan Diperlakukan Seperti Ini Hadis Riwayat Abu Daud Ibnu Majah Dan Ahmad Dari Abu Hurairah Kita Tahu Dengan Pasti Bahwa Tidak Ada Orang Yang Yakin Bahwa Solat Lima Waktunya Dikerjakan Secara Sempurna Kadang Kita Tidak Konsentrasi Tidak Khusyuk Menghadirkan Hati Juga Kadang Tidak Tawaddu' Tenang Dalam Solat Maka Itulah Manfaat Solat Sunnah Nawafil Yaitu Akan Menutupi Kekurangan Pada Solat Wajib Kita Solat Sunnah Akan Menghapuskan Dosa Dan Meninggikan Derajat Ma'dan Bin Abid Tolhah Al-Yakmari Berkata Aku Pernah Bertemu Dengan Sauban Radiyallahu Anhu Bekas Budak Rasulullah Sallallahu Waday Sallam Lalu Aku Berkata Kepadanya Beritahukan Kepadaku Suatu Amalan Yang Kerenanya Allah Subhanahu Wata'ala Memasukanku Kedalam Surga Sauban Diam Tidak Menjawab Ma'dan Bertanya Lagi Untuk Kedua Kalinya Dan Sauban Pun Masih Tetap Diam Baru Ketika Ditanya Untuk Yang Ketiga Kalinya Dia Menjawab Aku Pernah Menanyakan Hal Yang Sama Kepada Rasulullah Sallallahu Waday Sallam Dan Beliau Bersabda Hendaklah Engkau Memperbanyak Sujud Memperbanyak Solat Kepada Allah Karena Tidaklah Engkau Melakukan Sekali Sujud Kepada Allah Melainkan Allah Akan Meninggikan Derajatmu Dan Menghapuskan Dosamu Kemudian Lanjut Ma'dan Aku Juga Pernah Bertemu Abu Darda Radhi Allah Anhu Dan Menanyakan Hal Yang Sama Lalu Sahabat Abu Darda Menjawab Dengan Jawaban Yang Sama Dengan Yang Diberikan Sahuban Kepadaku Hadith Riwayat Muslim Jadi Memperbanyak Sujud Bisa Dilakukan Dengan Juga Akan Mendekatkan Seseorang Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Di Surga Rabi'ah Bin Ka'ab Al-Aslami R.A. Pernah Berkata Saya Pernah Bermalam Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Lalu Aku Membawakan Air Wuduhnya Dan Air Untuk Hajatnya Maka Beliau Berkata Kepadaku Mintalah Kepadaku Maka Aku Berkata Aku Hanya Meminta Agar Aku Bisa Menemani Bantulah Aku Untuk Mewujudkan Keinginanmu Dengan Banyak Melakukan Sujud Hadith Riwayat Muslim Yang Dimaksud Dengan Memperbanyak Sujud Adalah Memperbanyak Sujud Dalam Solat Jadi Jika Seseorang Yang Rajin Melakukan Solat Sunnah Secara Otomatis Juga Telah Memperbanyak Sujud Selanjutnya Orang Yang Rajin Melakukan Solat Nawafil Akan Meraih Cinta Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Jika Laki dan tangannya Serta Doanya Pun Mustajab Nabi Sallallahu Walaik Bersabda Allah Berfirman Barang Siapa Memerangi Wali Kekasihku Maka Aku Telah Mengumumkan Perang Kepadanya Hambaku Tidak Akan Mendekatkan Diri Kepadaku Dengan Sesuatu Yang Lebih Aku Cintai Daripada Amalan Yang Aku Wajibkan Kepadanya Tetapi Hambaku Masih Terus Mendekatkan Diri Kepadaku Dengan Amalan Amalan Sunnah Sehingga Aku Mencintainya Jika Aku Telah Mencintainya Maka Aku Akan Memberi Petunjuk Pada Pendengaran Yang Ia Gunakan Untuk Mendengar Memberi Petunjuk Kepada Penglihatannya Yang Ia Gunakan Untuk Melihat Memberi Petunjuk Kepada Tangannya Yang Ia Gunakan Untuk Memukul Memberi Petunjuk Pada Kakinya Yang Ia Gunakan Untuk Berjalan Jika Ia Memohon Solat Sunnah Yang Disebut Dengan Solat Sunnah Nawafil Atau Solat Tatowo Sukarela Atau Solat Mustahab Atau Solat Sunnah Yang Mengiringi Solat Wajib Ada pun Solat Nawafil Atau Sunnah Ada yang Dilakukan Untuk Mengiringi Solat Solat Fardu Solat Ini Terdiri Dari 12 Rokaat Dalam Sehari Semalam Yaitu 4 Rokaat Sebelum Zuhur Dan 2 Rokaat Setelahnya 2 Rokaat Setelah Maghrib 2 Rokaat Setelah Isya Dan 2 Rokaat Sebelum Solat Subuh Sedangkan Solat Sunnah Selain Yang Mengiringi Solat Wajib Atau Rawatib Jumlahnya Banyak Sekali Diantaranya Adalah Solat Tahajjud Solat Buitir Solat Duhar Juga Ada Solat Solat Sunnah Yang Dikerjakan Pada Waktu Waktu Tertentu Seperti Solat Sunnah Wudu 2 Rokaat Solat 2 Rokaat Yang Dilakukan Seseorang Jika Memiliki Hajat Tertentu Ada Juga Solat Solat Sunnah Yang Dilakukan Secara Berjamaah Yaitu Solat Dua Hari Raya Masing-masing 2 Rokaat Solat Istisqah 2 Rokaat Solat Gerhana Matahari Dan Gerhana Bulan Masing-masing Juga 2 Rokaat Disamping Itu Masih ada Solat Solat Nawafil Mutlak Yang Tidak Terikat Dengan Jumlah Rokaat Dan Dilarang Atau Makruh Untuk Melakukan Solat Wallahu Aklam Dalam Berdoa Kita Sering Mengawali Dengan Allahumma Yang Berarti Ya Allah Rabbana Tuhan Kami Terkadang Juga Rabbi Atau Tuhanku Apa Beda Awalan Ini Dan Apa Yang Biasa Para Orang Soleh Dahulu Gunakan Nantikan Jawabannya Setelah Pesan-pesan Berikut Pemirsa Kizana Bila kita berdoa Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan doa-doa Dari Al-Quran Biasanya pada awal doa Diawali dengan Dua macam redaksi Allahumma Ya Allah Atau Rabbana Tuhan kami Rabbi Tuhanku Lalu Apa Bedanya Bagi kita Orang Indonesia Mungkin Doa Semacam Ini Tidak Terlalu Tampak Perbedaan Maknanya Tapi Dalam Bahasa Arab Sebenarnya Berbeda Terutama Dalam Rasa Dalam Bahasa Arab Ungkapan Allahumma Yang Berarti Ya Allah Itu Seperti Ada Jarak Antara Diri Kita Dengan Allah Panggilan Ini Memberi Kesan Adanya Jarak Yang Jauh Antara Yang Memanggil Dan Yang Dipanggil Sedangkan Kau Mumin Adalah Orang Orang Yang Senantiasa Dekat Dengan Allah Tapi Ketika Menyebut Kata Rabbana Tuhan Kami Atau Menyebut Rabbi Tuhanku Terasa Seperti Tidak Ada Jarak Antara Kita Yang Berdoa Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Sebabnya Para Nabi Utusan Allah Dan Orang Orang Salih Dalam Al-Quran Selalu Menggunakan Kata Rabbana Atau Rabbi Dalam Berdoa Itu Sebabnya Menurut Para Ulama Kalimat Seruan Atau Doa Dengan Redaksi Rabbana Atau Rabbi Itu Merupakan Seruan Doa Paling Tinggi Tingkatannya Sedangkan Tingkatan Di bawahnya Adalah Yang Menggunakan Kalimat Allahumma Atau Ya Allah Misalnya Doa Nabi Ibrahim A.S. Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Rabbi Habli Minas Salihin Tuhanku Berikanlah Kepada Kepada Turunan Orang Yang Soleh Dalam Doanya Nabi Ibrahim Memanggil Allah Dengan Tuhanku Seakan Tidak Ada Jarak Antara Dirinya Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Allah Kabulkan Doanya Meskipun Sudah Berusia 80 Tahun Nabi Ibrahim Mempunyai Anak Bernama Ismail Dari Istrinya Yang Kedua Yang Bernama Siti Hajar Lalu 13 Tahun Kemudian Lahir Ishaq Dari Istri Pertama Yang Bernama Siti Sarah Yang Ketika Itu Usia Nabi Ibrahim Sudah 99 Tahun Lihatlah Kasus Lain Dalam Surat Ali Imran Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Ingatlah Ketika Istri Imran Berkata Tuhanku Sesungguhnya Aku Bernazar Kepadamu Juga Allah Berfirman Mariam Berkata Tuhanku Bagaimana Bisa Aku Mempunyai Anak Padahal Aku Belum Pernah Disentuh Oleh Seorang Laki Laki Pun Demikian Pula Doa Nabi Yusuf Yang Menyebut Langsung Tuhanku Tuhanku Sesungguhnya Engkau Telah Menganugerahkan Kepadaku Sebagian Kerajaan Dan Telah Mengajarkan Kepadaku Sebagian Penafsiran Peristiwa Peristiwa Oleh Karena Itu Berdoa Dengan Menggunakan Awal Rabbi Yang Artinya Tuhanku Terasa Tuhan Lebih Dekat Dengan Kita Ini Mengisyaratkan Bahwa Mereka Yang Berdoa Dengan Redaksi Itu Senantiasa Dekat Dengan Allah Hingga Memanggil Tuhannya Pun Dengan Panggilan Yang Begitu Mesra Rabbi Atau Tuhanku Bukan Dengan Ya Rab Atau Wahai Tuhanku Wallahu Aklan Nah Pemirsa Sampai Disini Akhir Perjumpaan Kita Hari Ini Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Memberikan Hidayah Dan Taufiknya Kepada Kita Amin Ya Rabban Alamin Terima Kasih Atas Perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kau Masih Beri Hambam Kesempatan Kau Kembali Hapuskan Dosa Diri Kau Kembali Hapuskan Dosa Diri Dosa